Halo Samper Bonsai, kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Hobby Bonsai Bali dan di video kali ini saya punya satu bahan bonsai serut yang keadaannya seperti ini ya hampir seluruh daunnya menguning dan ini kalau sudah seperti ini ya menandakan bahwa bahan bonsai serut ini sedang mengalami stres dan di video kali ini kita akan coba untuk bahas ya apa sih penyebab dari stresnya suatu bahan bonsai utamanya bahan bonsai serut ya dan kita akan coba nanti aplikasikan bagaimana secara mengatasi dari faktor-faktor stres dari bahan bonsai ini nah jadi disimak terus videonya ya jangan di skip dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya dan bisa mengupdate terus ya video-video terbaru tentang bonsai lainnya nah jadi disimak ya selamat menyaksikan salam satu hobi salam bonsai nah sahabat bonsai kita langsung saja mulai dari penyebab pertama ya untuk tingkat stres dari sebuah bahan bonsai serut ya penyebab pertama ini ada kemungkinan karena kurangnya air ya atau kurangnya sistem penyiraman sehingga membuat daun-daunnya menjadi kuning kemudian layu dan gogur ya namun disini bisa kita lihat medianya tingkat kebasahannya sudah cukup ya dan ini bisa kita lihat medianya sangat basah sekali jadi untuk kemungkinan kurang penyiraman tidak mungkin atau juga ini semua daun yang kita lihat ini masih dalam keadaan segar ya utamanya daun-daun yang masih hijau ini nah jika saatnya ini memang kekurangan air sudah pasti ini keadaannya pasti akan layu dan posisinya tidak seperti ini ya sehingga kita bisa mengarah ke faktor penyebab yang kedua yaitu komposisi akar yang sudah penuh di dalam pot ya karena potnya juga dalam kondisi seperti ini dan sudah cukup lama tidak dicek bagaimana kondisi akarnya sehingga ada kemungkinan ini akarnya sudah penuh di dalam sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas-tunas baru yang semakin tidak ada pertumbuhan ya dan sehingga daun-daun yang lama dan daun-daun yang tua seperti ini akan mengalami perubahan warna ya perubahan warna kuning karena sudah tua sehingga lama-kelamaan akan gogur seperti ini ya kuning dan gugur kemudian satu-satunya cara untuk mengatasi dari penyebab kedua ini adalah dengan cara bongkar akar dan juga mungkin nanti kita akan lakukan sedikit pemotongan atau pemangkasan akar di dalam sehingga nanti akan ada rangsangan untuk tumbuhnya akar-akar baru ya atau permajaan akar sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas-tunas baru nah yang akan tumbuh nanti di atas sehingga menyebabkan pertumbuhan dari bahan bonsai serut ini akan semakin baik ya kedepannya dan kemungkinan stressnya akan menjadi berkurang namun sebelum kita melakukan pembongkaran dan juga penggantian media ya ada baiknya kita lakukan pemangkasan ya atau pruning dulu untuk seluruh daun yang masih tersisa ya nanti ini tujuannya agar tingkat stress pada saat penggantian pot dan juga penggantian media ya tidak terjadi sehingga tidak menambah tingkat stress dari bahan bonsai serut ini yang sebelumnya sudah mengalami stress karena kapasitas akar yang sudah penuh sehingga nanti tidak bertambah ya stressnya karena penggantian media nah jadi untuk solusi pertama kita akan lakukan pemangkasan daun untuk di awal jadi seluruh daun kita akan pangkas ya seluruhnya baik yang kuning maupun yang masih tersisa yang masih hijau dan masih segar seperti ini setelah itu baru kita akan lakukan penggantian media, pembongkaran, penggantian media dan nanti media apa yang cocok ya dan yang paling baik untuk bahan bonsai serut seperti ini kita akan lihat nanti apa saja campuran dari media atau media terbaik ya untuk bahan bonsai serut ini jadi kita akan langsung ke proses awal kita akan pangkas seluruh daun dari bahan bonsai serut ini sebelum kita melakukan pembongkaran akar dan juga penggantian media selamat menikmati 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 Nah dengan adanya akar yang penuh ini sehingga bisa kita simpulkan ya bahwa penyebab dari stressnya bahan bonsai serut ini sudah bisa kita pastikan disebabkan oleh keadaan akarnya yang memang sudah penuh di dalam sehingga tidak adanya perkembangan atau permajaan akar ya sehingga akar-akar baru yang tumbuh itu tidak ada sama sekali cuma bertahan di akar yang lama sehingga juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas-tunas baru di atas ya tidak ada rangsangan untuk tumbuhnya tunas-tunas baru Nah sahabat buat saya untuk akar-akar yang pertumbuhannya terlalu panjang ya kita akan kurangi sedikit atau kita potong ya agar nanti ada ruang baru untuk tumbuhnya sehingga akar-akar baru ya atau permajaan akar nanti sehingga nanti akan memicu pertumbuhan tunas-tunas baru di bagian atas ya nah sehingga seiring sejalan jika akarnya jika akarnya memang sudah banyak yang tumbuh akar-akar baru nantinya juga akan diikuti dengan pertumbuhan tunas-tunas baru di atas ini akan menyebabkan pertumbuhan bahan bonsai serut ini menjadi lebih bagus lagi ya dan lebih subur lagi jadi untuk akar-akar seperti ini bisa kita kurangi ya sedikit demi sedikit asal tidak menyebabkan pertumbuhan bahan bonsai serutnya menjadi lebih stres lagi jadi asal-asal tidak bisa menyebabkan stres jadi bisa kita kurangi ya saya rasa cukup ya dan sekarang selanjutnya kita akan tanam ulang dengan media yang baru nah sahabat bonsai untuk media yang akan kita pakai dalam proses penanaman ulang kali ini ini terdiri dari beberapa campuran ya tepatnya 3 campuran ini kita pakai media yang lama dari bahan bonsai serut tadi kemudian kita akan campur dengan pasir malang dan juga ini ada kotoran kambing ya nah jadi menurut para senior saya jadi media terbaik untuk bahan bonsai serut ya jadi ada 3 kombinasi 3 kombinasi media ya yang pertama media tanah subur ya tanah subur kemudian pasir malang dan juga dicampur dengan kotoran kambing ini kotoran kambing yang sudah benar-benar terfermentasi dengan baik ya jadi ini sudah hampir menjadi tanah ya jadi sifat asamnya sudah benar-benar hilang dan nutrisinya memang sangat baik sekali untuk bahan bonsai nah jadi untuk sekarang kita campur dulu medianya selamat menikmati nah jadi sifat bonsai ini perbandingan campuran dari medianya ini perbandingannya 1 banding 1 ya dan ini penambahan pasir malang ini gunanya untuk membuat media tanamnya menjadi lebih poros ya jadi nanti pada saat proses penyiraman air yang disiramkan tersebut tidak terlalu mengenang di media tanam dari bahan bonsai kita ya jadi airnya langsung turun ke bawah sehingga tidak menyebabkan pengenangan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan akar bahan bonsai nanti takutnya bahan bonsainya atau bonggolnya ya mengalami pembusukan karena terlalu banyak air jadi demikian jadi setelah media yang tercampur kita akan langsung tanam ya kita akan lakukan penanaman ulang dengan media yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat bonsai jadi demikianlah prosesnya jadi nanti mudah-mudahan setelah kita lakukan pembongkaran ganti media dan juga pengurangan akar ya tadi mudah-mudahan nanti pertumbuhannya bisa lebih baik lagi dan juga tingkat stressnya bisa jadi teratasi ya dan nanti besar harapan kita agar pertumbuhan tunas-tunas barunya bisa kembali ke sediakala ya bisa tumbuh subur dan juga bahan ini bisa menjadi bahan bonsai yang bisa lebih bagus lagi kedepannya nah jadi demikianlah video kita kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberi manfaat untuk kita semua dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk seluruh kawan-kawan ya dan sahabat bonsai utamanya sahabat pemula yang mungkin kebetulan menyaksikan video ini saya ucapkan terima kasih banyak mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kalian jadi terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya berikutnya salam satu hobi salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati